Oke guys, ketemu lagi di channel gimana? Oke, jadi di video kali ini aku bakal membuat sebuah video eksperimen lagi gitu ya Jadi di video kali ini tuh yang bakal aku buat eksperimen tuh adalah si Zuzong Jadi hero Zuzong, jadi Zuzong tuh lebih bagus pake emblem assassin atau fighter gitu coy Jadi kan mungkin dari kalian ada yang emblem fighternya belum kebuka atau mungkin belum maksimal gitu ya Kalau dilihat dari sini top global gitu ya Kita bakal coba lihat dari top global dulu coy Oke, kalau jadi top global tuh Zuzong kebanyakan pada pake emblem assassin ya coy ya Ini top global 1 dia pake emblem assassin atau assassin semua gitu ya Ada beberapa yang fighter juga sih coy Cuman kebanyakan tuh top global pake emblem assassin gitu Ada yang fighter juga gitu ya Oke, jadi di sini aku bakal coba jelasin ke kalian tuh perbedaan Zuzong tuh lebih bagus pake emblem assassin atau fighter gitu ya So kita langsung aja ke emblemnya Oke, jadi di sini untuk Zuzong emblem assassin tuh settingannya seperti ini ya Dan di movement speed terus physical penetration tool ambil yang killing spree coy Jadi seperti ini untuk Zuzong yang emblem assassin tuh seperti ini gitu ya Keuntungan Zuzong emblem assassin tuh adalah kalian bisa dapet movement speed dari emblem coy ya Jadi jalan kalian lebih cenceng gitu coy Terus untuk yang fighter itu Zuzongnya seperti ini Di physical attack sama physical penetration tool ambil yang festival of blood coy Nah, kekurangannya itu adalah dia gak dapet movement speed langsung dari emblem coy Jadi itu ya kelemahannya tuh cuman di itu Oke, terus untuk buildnya Oke, jadi untuk buildnya aku bakal pake yang atas ini nanti ya Jadi beda emblem tapi sama buildnya Jadi buildnya tetap sama gitu Oke, jadi kita masuk ke videonya kita bakal lihat Kira-kira lebih bagus Zuzong yang emblem assassin atau emblem fighter gitu coy Let's go Oke, kita dari movement speednya dulu Nah, kalau kalian lihat di sini yang emblem assassin tuh dia jalannya lebih kenceng coy Kalian bisa lihat di perbedaannya seperti itu ya Oke, sekarang kita mau coba basic attacknya tanpa item coy Kira-kira tuh lebih sakit yang mana Kalau kalian lihat di sini tuh lebih sakit yang fighter coy Tuh, 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 tuh Spell farmnya juga makin mantap sih ya guys ya Cuman di sini tuh kalau yang assassin tuh kan kalian pake talent killing spree gitu ya Jadi setiap kalian tuh ngekill hero tuh bakal dapet tambahan darah gitu coy Jadi dia yang fighter tuh dia nambahnya plus 100, 100, 100, 100 gitu coy Nah, kalau yang assassin dia ada cuma kadang ada yang 70, ada yang 90 gitu coy Dan damage-nya juga lebih sakit yang fighter coy Karena yang fighter tuh dia 197 physical damage Sedangkan yang assassin tuh dia cuma 191 physical damage coy Jadi seperti itu ya guys ya Oke, sekarang kita mau coba skill 2-nya coy Oke, jadi damage-nya itu lebih gede yang fighter coy ternyata ya Untuk yang fighter tuh dia 551 physical damage Sedangkan yang assassin dia cuma 537 physical damage coy Jadi ternyata lebih sakit yang fighter coy Karena yang assassin dia cuma 537 physical damage gitu coy Dan di sini kelebihannya itu kalau yang fighter tuh dia bakal dapet spell farm Walaupun tanpa item gitu coy Karena talent festival uploadnya itu ya Jadi seperti itu coy Jadi lebih sakit yang fighter gitu coy Oke, sekarang kita mau coba skill 2-nya Oke, untuk skill 2-nya disini juga lebih sakit yang fighter Jadi yang fighter tuh dia tembus 177 physical damage Sedangkan yang assassin dia cuma 168 physical damage coy Tuh spell farmnya itu tetap lebih banyak yang fighter coy Oke, sekarang kita mau coba untuk skill 3-nya ya Oke, kalian bisa lihat disini damage-nya sih Kalau dilihat-lihat itu ya sih ya Lebih sakit yang fighter Yang fighter tuh dia tembus 227 physical damage Sedangkan yang assassin dia itu 223 physical damage Jadi lebih sakit yang fighter lagi coy Dan di sini kalian bisa lihat tuh Namanya spell farmnya seperti ini Oke coy, jadi seperti itu lebih sakit yang fighter gitu ya guys ya Oke, sekarang kita coba ultimate-nya coy Kira-kira lebih sakit yang mana Oke, ketika nabrak musuh tuh yang assassin dia itu 341 physical damage Sedangkan yang fighter tuh dia 340 physical damage Jadi lebih sakit yang fighter ya guys ya Dan spell farmnya juga lumayan gitu ya Nah, spell farmnya coy lumayan gitu coy Oke, sekarang kita coba basic attack-nya ketika dalam mode ultimate ya Ketika dia ada di monster, damage-nya itu yang fighter bisa tembus 219 physical damage Sedangkan yang assassin dia cuma 202 coy Jadi lebih sakit yang fighter ya Untuk spell farmnya dia lebih kencang yang fighter gitu ya Kalian bisa lihat Nah, ya guys ya Kencang banget coy Oke, kita coba skill 1-nya nih Oke, disini ternyata spell farmnya sih gila sih coy Tanpa item pun, kalau yang fighter dia udah ada spell farmnya Tapi yang assassin dia belum Karena fighter tuh dari talent festival global tadi Jadi dia udah ada spell farmnya coy Walaupun tanpa item ya Kalian bisa lihat, wah ada spell farmnya Sedangkan yang assassin tidak coy Yang assassin itu dia 837 physical damage Sedangkan yang fighter dia itu bisa sampai 841 physical damage coy Wow mantap sih, ya lebih sakit coy Bisa sakit yang fighter coy Nah, langsung ya Oke, jadi lebih sakit yang fighter coy Oke, kita coba skill 2-nya Oke, skill 2-nya sih lumayan ya Cuman damage-nya itu skill 2-nya nggak terlalu kelihatan coy Oke, untuk skill 2-nya itu damage-nya lebih gede yang fighter lagi Yang fighter itu dia 226 physical damage Sedangkan yang assassin dia cuma 168 physical damage coy Dan spell farmnya itu lebih kencang yang fighter Kalian bisa lihat ya Mantap nggak tuh coy Nah, kan gila coy yang fighter coy Mungkin gila coy Oke, sekarang kita baru coba skill 3-nya Oke, sekarang kita baru coba skill 3-nya seperti itu coy Tuh, yang fighter dia tumbuh 256 physical damage ya Sedangkan yang assassin dia juga 223 physical damage coy Wow, wow Jadi spell farmnya juga lebih kencang yang fighter coy Gila sih ya Oke, kita baru coba basic attack-nya ketika dia udah full item sekarang ya Oke, jadi ketika udah full item ternyata yang assassin lebih sakit coy Jadi disini yang assassin tuh dia bisa sampai 553 physical damage Sedangkan yang fighter dia cuma 547 physical damage coy Jadi ketika udah full item tuh dia lebih sakit yang assassin ternyata ya Kita baru coba skill 1-nya sekarang Kalian bisa lihat disini coy Untuk spell farmnya lebih gede yang fighter Jadi yang fighter dia bisa sampai 574 Nah, itulah kill-nya cuma yang assassin dia cuma 416 coy Cuma damage-nya sih disini lebih gede yang assassin Jadi yang assassin tuh dia damage-nya 1600 physical damage Sedangkan yang fighter dia cuma 1579 physical damage coy Jadi ketika udah full item tuh emang perbedaannya sangat jauh banget sih ya Damagenya lebih sakit yang assassin Cuma spell farm-nya lebih gede yang fighter Jadi ini seperti itu sih perbedaannya Cuma di itu ya Di spell farm sama damage coy Oke, kita baru coba skill 2-nya sekarang Yang oke, disini untuk spell farm-nya yang fighter 2-nya itu 228 Sedangkan yang assassin dia cuma 159 ya Ya, cuman damage-nya lagi-lagi lebih gede yang assassin coy Kalian bisa lihat ya Ini lebih gede yang assassin coy Yang assassin dia itu bisa sampai 768 Sedangkan yang fighter dia itu cuma bisa sampai 697 ya guys ya Wow, wow, wow Jadi damage-nya lebih sakit yang assassin Cuman spell farm-nya lebih gede yang fighter coy Nah, seperti itu ya Kita baru coba sekarang skill 3-nya Nah, disini spell farm-nya juga lebih gede yang fighter dia bisa sampai 1194 Sedangkan yang ini dia cuma 130 ya Cuman lagi-lagi damage-nya itu pasti lebih sakit yang assassin ya guys ya Kalian bisa lihat disini perbedaan damage-nya Oke, jadi untuk yang assassin dia itu bisa sampai 503 physical damage Sedangkan yang fighter dia cuma 499 physical damage coy Perbedaannya lagi-lagi cuma di spell farm sama damage-nya aja sih Oke, kita coba ultimate-nya sekarang Oke, ketika nabrak itu yang assassin dia 746 physical damage Sedangkan yang fighter dia 738 Jadi lebih sakit yang assassin ya guys ya Emang sih yang assassin itu kalau double item sakit banget coy Cuman di ini spell farm-nya bide yang fighter dia bisa sampai 341 Sedangkan yang assassin dia cuma 193 coy Jadi perbedaannya spell farm-nya juga banyak banget gitu ya Oke, cuman disini lebih sakit yang assassin ya Lebih spell farm-nya menang yang fighter coy Oke, sekarang kita coba lihat damage-nya ketika dia di mode monster Kira-kira lebih sakit yang mana juga coy ya Kalau kalian lihat disitu dari basic attack-nya dulu itu Lebih sakit yang assassin coy Dan spell farm-nya pastinya tetap menang yang fighter coy Jadi urusan spell farm itu lebih menang yang fighter gitu lah ya Cuman dwc lebih sakit yang assassin Oke, sekarang kita coba skill 1-nya coy Cuman disini ternyata tuh bot-nya level-nya beda ya Yang satu level 5, yang satu level 1 coy Jadi kita nggak bisa lihat damage-nya Cuman ya, kalian bisa lihat aja coy Nah, jadi untuk damage-nya lebih sakit yang assassin gitu ya Walaupun beda level gitu coy Cuman spell farm-nya lagi-lagi lebih kenang yang fighter coy Damage-nya tuh tetap yang assassin tuh dia bisa tembus 1511 gitu coy Sedangkan yang assassin dia tuh 1579 Nah, ini mungkin karena perbedaan bot aja sih coy Jadi kesimpulannya kalau left bot-nya sama tuh lebih sakit yang assassin coy Oke, sekarang kita coba skill 2-nya Kira-kira tuh lebih sakit yang mana coy Oke, disini bot-nya level-nya sama sekarang ya guys ya Oke, jadi untuk spell farm-nya tuh lebih menang yang fighter Dia bisa sampai 254 Sedangkan yang assassin dia tuh cuman 159 coy ya Dan untuk damage-nya lagi-lagi lebih sakit yang assassin Karena dia yang fighter tuh cuman 872 Sedangkan yang assassin dia tuh 906 coy Jadi lebih sakit yang assassin ya Jadi perbedaannya seperti itu coy Oke, sekarang kita coba skill 3-nya Kira-kira lebih sakit yang mana coy Oke, jadi spell farm-nya disini yang fighter tuh dia 215 ya Untuk spell farm-nya Sedangkan yang assassin dia cuman 130 coy Untuk damage-nya sendiri disini yang fighter disini bisa 487 Sedangkan yang assassin dia bisa sampai 503 damage ya guys ya Oke, jadi kesimpulannya lebih sakit yang assassin gitu coy ya Untuk damage-nya dan spell farm-nya dia lebih menang yang fighter gitu coy Oke, jadi itu tadi perbedaan juzang emblem assassin sama fighter gitu ya Jadi kesimpulannya itu adalah Kalau juzang emblem assassin tuh dia lebih sakit si damage-nya gitu coy ya Jadi buat kalian mungkin lebih enak pake yang assassin atau fighter itu tergantung kalian gitu ya Kalau ngikutin tomb global pake yang yang belum assassin gitu coy Kalau yang offliner sih kayaknya lebih enak yang fighter gitu ya Karena lebih tebal gitu coy Oke, jadi seperti itu aja videonya Supaya kalian paham Jadi jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini Sampai ketemu di video selanjutnya coy Oke, bye-bye